Halo, kembali lagi dengan kami PTT Sinergi Indonesia, kami merupakan distributor resmi dari software-software Hexagon. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan simulasi seperti HVAC yaitu di dalam cabin mobil. Nah, nanti kita simulasikan sirkulasi AC itu efeknya nanti ke pengemudi, penumpang, bagian belakang, bagian depan, itu seperti apa. Nah, kita tentunya dalam melakukan simulasi ini kita menggunakan software Cradle CFD. Nah, kita buka saja. Untuk yang pertama kita lakukan preprocessor dulu. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, kita harus membuat satu file, file nama dari project itu kita simpan dulu di folder. Ini, dan bisa, video, saya mobil. Saya di sini menggunakan simulasi AC. Mobil. Mobil. Oke, ini nggak usah, create. Ini kita minimize saja. Lalu langkah pertama sama, yaitu import geometri cat kalian yang sudah dibuat. Nanti kami akan share geometri cat. Semisal kalian memiliki geometri cat yang lebih, mungkin lebih bagus. Nah, ini nanti dalam geometri cat kali ini saya cuma oversimplify saja dalam geometrinya. Kita import. Kemudian ini asing mobil yang bisa saya buat. Nah, kita import. Nah, seperti ini geometrinya. Ya, ini sederhana sekali. Ini kita menggunakan negative body dari, jadi dalam aliran fluida di dalam mobilnya. Lalu ini ada, ya, setir, mobil. Kemudian ini, dua ini ya. Sorry ya, ini bentuknya tidak terlalu bagus untuk orangnya. Lalu ini ada seat-nya. Nah, lalu nanti AC, AC itu di tiga titik di three zone di bagian depan dashboard. Oke, setelah kita import geometri, kita release dulu biar enak. Kita ketik di sini, kita ganti namanya sebagai AC lah. Nah, itulah ya, C. Eh, sorry, cabin. Cabin. Cabin mobil. Lalu kita build analysis model. Nah, ini akan si cradle akan melakukan pengecekan dari geometri kita, apakah bisa di meshing atau tidak. Atau mungkin nanti ada beberapa error apa-apa. Itu nanti si cradle CFD ini mampu melakukan hal tersebut. Oke, ini sudah tampaknya normal, tidak ada error sama sekali. Langkah kedua, yaitu kita buat materialnya. Nah, untuk yang void-void ini kita abaikan saja. Masuk di bagian cabin mobil ini. Jadi kita kasih part materialnya itu sebagai air, sorry, yang compressible, karena nanti itu ada proses pertukaran panas. Oke, kita change, kemudian oke, kita aktifkan nanti, register region. Kita lakukan penamaan regionnya bagian sini. Semisal di bagian sini, itu dan kiri dan kanan, itu inlet AC1. AC1. Kemudian yang tengah ini inlet AC2. Nanti kita simulasikan kecepatan dan suhunya itu berbeda-beda. Mungkin nanti kecepatan di ACnya itu mungkin 0,5 di bagian kiri dan kanan, kemudian di bagian tengah itu 0,25 dengan suhunya yang berbeda-beda. Mungkin di kiri dan kanan itu suhu mungkin 20, dan di tengah itu mungkin suhunya 23 atau berapa. Nah, nanti kita bisa simulasikan hal itu. Kemudian kita close. Lalu, oh sorry, kita juga apa ya, kita ingin melakukan simulasi si manusianya itu nanti memiliki suhu sendiri ya, suhu badan manusia. Kita hide dulu, surface-surface yang mengegang pengelihatan, melakukan select di bagian human-nya. Oke, kita coba hide selected faces. Nah, ini kita bisa lakukan seleksi. Kita hide dulu kursinya juga ya. Nanti mungkin nih kalian ingin melakukan simulasi, misal di mobil kalian itu ada penghangatnya, beberapa mobil Eropa, seperti itu kan dia memiliki penghangat di bagian seatnya kan. Nah, itu bisa disimulasikan juga. Nanti kalian tinggal bagian regionnya itu dibuat, ada thermalnya, ada suhunya di situ. Kita hide dulu. Oke. Bisa sih, kita select, kita select human-nya. Ini sorry ya, untuk bentuk dari manusianya itu oversimplify sekali ya, karena ini memang untuk kebutuhan demonstrasi video saja. Jadi ya, kita mengejar juga waktu. Oke, mungkin nanti kalian membuat geometri yang lebih bagus. Silahkan, cuman nanti nanti berefek ke computational cost-nya, cost computational-nya itu. Nanti juga berpengaruh terhadap mesing-nya. Banyak sekali mesing yang harus diatur. Seperti itu ini, karena ya kebutuhan demonstrasi saja, kalau misalnya memang nanti case-case yang memang real, kita buat cat-nya itu cat yang benar-benar pada katerialnya. Seperti itu. Oke. Kita select semua. Bawah ini. Baik sekali yang select. Oke. Sepertinya sudah semua. Ini kita buat human. Human Ages. Oke. Oke. Kita kembalikan soal semua untuk surface-surface-nya. Oke. Close. Lalu masuk ke kondisi batas. Kita masukkan kondisi-kondisinya. Tentunya tadi sudah otomatis karena heat ini, karena alirannya itu compressible. Lalu kita melakukan dengan aliran flow-nya, yang nanti dari si inlet AC. Itu kita menggunakan model runs. Kita bisa memilih banyak sekali. Di sini tool-mode model-nya. Ada runs, ada RCD simulation juga, ada DDS, ada DS, gitu. ICS juga. Nah. Kita menggunakan runs saja yang umum digunakan, dan untuk modelnya itu SSD K-Omega. Oke. Kita lanjut ke basic setting-nya. Kita lakukan menggunakan steady state saja. Jadi kita melihat di hasil akhir dari si calculation. Seperti itu nanti untuk default temperature di dalam mobil. Oke. Di dalam mobil kita asumsikan mobil itu diparkir, terkena panas, suhunya mungkin di atas 30-an ya. Oke. 30-an. Saya tidak tahu juga ya 30 berapa. Mungkin 3. Kita buat ngawur saja 35. 35 terajat. Kemudian gravity-nya kita aktifkan di minus Y. Kita nolkan. Yes. Ini ada solid condition tidak usah. Lalu flow. Ini AC1 kan tadi AC yang bagian kiri dan kanan. Dekat setir sama penumpang. Nah itu kita coba asumsikan di sini. Alirannya. Oke. Kecepatannya mungkin apa ya 0,5. Ini ngawur juga ya. 0,5 dengan default and specific value yang masuk. Itu kita buat mungkin di Soho mobil berapa ya? 20 asil mobil mungkin ya. 20. Oke. 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 Pressure type-nya kita natural saja. Kita set. Lalu untuk AC yang kedua di tengah ini. Kita ingin nih. Yang tengah ini. Oh ternyata pengen yang lebih dingin mungkin. Dan lebih tepat kecepatan ininya. Kita buat satu. Lalu untuk default temperature kita ganti ke lebih dingin. Biar nanti penumpang belakang kena. Karena AC-nya di mobil ini tipe yang di depan doang. Itu 19. Atau mungkin ya 18. Saya enggak tahu juga. Ini set-nya yang benar. Oke. Kita set saja. Lalu untuk human kita no sleep. Oke. Sudah. Set. Termal. Nah di bagian termal ini kita isi di bagian human. Itu untuk heat transfer prosesnya kita turbulent heat transfer. Karena ini juga ada pengaruh dari ini si inlet tadi aliran udara yang terkena. Lalu untuk temperaturnya. Suhu manusia itu sekitar 30. Berapa ya? 33. 32,5 lah ya. Saya enggak tahu juga. Ini kita set. Lalu. Oke. Sudah sepertinya. Fixnya enggak usah. Analisis. Outputnya. Oke. Cycle. Oke. Cycle-nya tadi. Kita atur berapa? 400 seperti default. 400. Oke. Sudah semua. Lalu kita. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan setup. Dibanding dari condition-nya. Kita lakukan matching. Di cradle CFD ini. Apa ya? Salah satu matching. Saya pengguna cradle CFD dibanding software-software lain. Ini mesh-nya yang paling mudah. Mesh-nya yang menurut saya lebih bagus. Lebih enak. Dengan semua settingan-settingan yang mudah. Kalian pun bisa melakukannya. Itu tidak secara manual. Tuh. Oke. Kita coba menggunakan 0,08 kali ya. Maximumnya itu 0,08. 0,08 ya. 0,08. Kemudian. Kita coba create dulu. Matanya cukup. Oke. Ini sepertinya masih terlalu besar ya. 0,006. 0,06. Create. Oke. Kemudian saya ingin di bagian tadi itu di bagian human mungkin lebih bagus. Di 0,004. Dengan influence-nya itu mungkin 5 ya. Apply. Oke. Kita coba create. Oke. Kita oke dulu lah ya. Kita coba. Kita buat. Ini number player-nya 0. Kita buat si. Apa ya. Mesh-nya. Create mesh. Kita tunggu saja. Oke. Untuk meshing-nya sudah. Kita coba cek apakah ini meshing-nya cukup apa tidak. Untuk dilakukan simulasi. Oke. Kita bisa lakukan cutting section. Sorry ya. Kita cancel dulu. Shift Z. Eh sorry. Shift Z. Oke. Kita coba potong setengah. Tuh. Dibagiin ikut human. Oke. Kita coba lihat. Oke. Sepertinya. Kurang kecil sepertinya ya. Saya coba kecilkan lagi. Oke. Kita coba kecilkan lagi. Show all dulu. Kita di bagian octree. Kita balik. Detail. Kita coba 0,004. Lalu di bagian human. Ini 0,002. Untuk influence-nya kita buat 5. Kita coba create. Oke. Ini mungkin lebih bagus nanti. Mesh. Kita coba create lagi. Kita tunggu saja. Si kredil saya melakukan meshing. Di geometri kita. Oke. Sudah. Sepertinya ini harusnya lebih bagus ya. Kalau kita tadi kecilkan. Size elemennya. Oke. Kita coba. Shift Z. Kita coba rubber. Oke. Kita. Oke. Ini lebih bagus. Nah. Ini dipadukan dari octree dengan hexa. Itu mesh yang sangat bagus. Dari cradle. Kita show all. Kita coba execute. Oke. Oke. Kita tunggu saja ya. Setelah ini kita akan masuk ke bagian solver. Oke. Ini solver. Kita register pph file yang telah kita execute tadi di bagian ac mobil. Mulai ac mobil. Open. Lalu kita execute. Oke. Nah ini kita bisa melakukan pengecekan wali grafik. Convergence status. Material error. Velocitynya bisa kita monitor. Beraturnya. Pressurenya. Dan lain sebagainya itu nanti bisa kita monitor. Seperti itu. Nah ini si cradle sedang melakukan. Calculation terhadap setup-setup bandari kita. Yang tadi ini nanti ada suhu maksimal 35. Sungguhnya suhu minimal berapa nanti. Ini terlihat. Kita bisa cek di sini. Nah. 18,75. 15. Itu. Oke. Kita tunggu saja. Kalau misal kalian ingin melakukan proses yang lebih. Misal nih ternyata di grafik ternyata belum terkelihatan convergen. Kita bisa lakukan cycle. Kita ganti chance and cycle. Kita misal seribu. Nanti juga kalian bisa si cradle itu memprediksi lama waktu komputasinya itu 10 menit. Seperti itu. Di sini estimated time. Gitu. Oke. Mungkin nanti ini saya pause dulu. Nanti sehingga convergen. Seperti itu. Oke. Sepertinya sudah. Finish. Kita kembali. Kita. Ya. Ini sudah. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Yaitu ke bagian pause. Posesor. Prosesing. Oke. Kita coba lihat hasil. Enputkan. Oke. Kita tunggu saja. Nah. Ini. Kita coba buat. Melihat plan dari. Sisi tengah dulu ya. Sisi tengah. Apa namanya. Sorry. Sisi paling sini dulu deh. Dekat setir. Jadi itu di bagian X. Pemenang luarnya itu. Kita geser. Ke. Dekat setirnya ya. Sekitar segini. Lalu kita coba. View contour dari. Si. Temperatur dulu. Oke. Ini temperaturnya. Terus tinggi sekali ya. Negara tadi itu 35. Jadi turunnya. Turun. Sedikit sekali ya. Kita penerbangan dengan kecepatan. 0,5. Dan di sini 1. Kita coba. Dari atas tampak ke atas dulu. Kita lihat. S. S. Oke. Seperti ini. Gambar temperaturnya. Jadi kurang. Ini ya. Kurang menyebar. Dari segi dengan kecepatan setup. Tadi. Mungkin bisa. Anginnya dicepat. Atau di. Apa. Ditambah kecepatan. Velocitynya. Atau. Mungkin. Suhunya juga. Nah. Ini kan juga tadi. Kita ngawur juga kan. Suhu. Di dalam cabinnya berapa. Soalnya. Seolah-olah. Kadang kan kita juga ngerasa. Pas parkiran tuh. Yang gak ada atapnya. Itu kan panas sekali tuh. Pas kita masuk. Kalau misal. Emang AC nya belum nyala. Nah. Itu kan panas sekali. Nah. Tadi kita asumsikan. Sampai 35 ya. Tinggi banget. Nanti. Di daerah sekitar. Si AC. Itu. Juga menjadi. Apa ya. Terjadi. Penurunan suhu. Nah. Bagian belakang. Juga. Bagian belakang ini turun. Banyak. Gitu. Oke. Kita. Lihat. Di sini ya. Tadi juga suhu manusianya kan tadi 32,5 ya. Juga tinggi juga ya. Berarti. Itu berpengaruh. Ini jadi penurunan juga. Lalu. Coba kita lihat. Apalagi ya. Kita lihat dari kontur si. Ini aja deh. Velocity. Nah. Dicara Velocity nya. Seperti ini. Persebarannya. Bersama dengan. Contur. Temperaturnya tadi. Di bagian ini tuh. 0, berapa tadi ya. Sekitar 0,5. Terus di sini tuh. 0,5 juga. Tapi kecepatannya tadi. Seperti 1 ya. Saya inputkan. Oke. Kita lihat dulu. Kayaknya 1 tadi. Jadi 1. Dengan ininya itu. 0,5. Mungkin bisa. ditinggikan. Nanti biar. Apa. Merefek. Ke bagian cabin. Bagian belakang. Itu anginnya. Atau kita bisa melakukan. Tampilan. Dari surface nya saja. Misal. Oke. Kita hide dulu. Kita coba ke bagian. Sebentar. Kita cek. Human. Kan human saja. Kita keluarkan contour. Temperatur. Nah ini kan rata-rata di sekitar 32an. Seperti itu. Ini. Vector. Sorry. Vector. Tidak usah. Kita coba. Kita bisa tambahkan juga. Surface lagi. Itu. Lalu. Misal. Di. Di mana ya. Bagian. Plane nya. Tadi. Kita aktifkan lagi. Seperti ini. Kita. Liberate. Nah ini bisa. Kita. Bisa juga. Ganti. Legend. Bisa maksimalnya. Itu. Kita membuat. Apa yang. Makluluk. Sungguh ini. Nol. Seperti ini. Hasil dari. Apa. Si. Kregel melakukan. Komputasi dengan. Boundary condition. Yang telah kita inputkan. Seperti itu. Atau mungkin kalian bisa melihat. Nanti secara 3D. Volume rendernya. Itu bisa. Kita. Add di sini. Di volume render. Oke. Kita coba. Add saja ya. Memang di volume render ini. Lumayan berat. Seperti ini. Ini bisa. Full volume dari. Geometrical nya. Terlihat. Di bagian mana sih. Oh. Ternyata yang bagian dingin. Itu. Kita coba hide dulu. Sorry. Oh. Dingin. Sorry. Temperatur. Tadi. Tegel ke pressure. Rata-rata itu. Di sekitar suhu 25-26. Jadi penurunannya. Terjadi. Dari yang tadinya. Tadinya 0. 35 derajat. Suhu cabin. Turun. Dengan adanya AC. Di bagian tengah itu. Sekitar. 19 atau berapa tadi. Dengan. Yang kiri kanan itu 20 derajat. Dengan percepatan sekian. Itu terjadi penurunan. Temperatur di dalam cabin. Nah ini bisa kita lakukan. Bisa kita analisis. Bisa kita lihat. Menggunakan cradle CFD ini. Nah. Ini sangat-sangat mudah sekali. Ya kan. Seperti itu. Oke. Tentunya nanti kalian bisa melakukan fotorealistik juga. Dengan fitur-fitur yang sangat banyak sekali di sini. Fotorealistik. Nanti bisa diaktifkan. Banyak sekali. Dan. Mungkin kalian juga ada request. Mengenai tutorial-tutorial CFD. Walaupun nanti structure mungkin di VA. Finite Elemen Analysis. Nah itu bisa kalian komen di. Apa namanya deskripsi komen. Di box komen. Lalu. Ya. Begini saja. Untuk video tutorial kali ini. Mengenai AC cabin. Dari mobil. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.